Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semua diberkati oleh Tuhan amin Puji Tuhan kita tetap diberkati walaupun dalam kondisi tidak mudah saat ini Marilah kita dengarkan firman Tuhan pada program resiran ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke enam ayat yang ke delapan demikian Jadi janganlah kamu seperti mereka karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya Saudaraku dikasih Tuhan suatu hari serintil berdoa kepada Tuhan Tuhan berilah aku pekerjaan yang enak agar hanya duduk dengan manis dan menggoyang-goyangkan kaki maka aku akan mendapatkan uang Sementara itu seruntul juga berdoa kepada Tuhan Tuhan biarlah karikirannya hanya dengan duduk manis dan mengipas-ngipaskan tangan maka uang akan datang padaku Saudaraku dikasih Tuhan apakah doa mereka dikabulkan pada waktunya Tuhan mengabulkan doa-doa mereka serintil bekerja sebagai seorang penjahit dan seruntul bekerja sebagai tukang sati mereka mendapatkan uang dari apa yang mereka sungguh-sungguh kerjakan Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana seharusnya kita berdoa berdoa itu berbicara langsung dengan Allah dalam kehangatan, dalam kesederhanaan, dan juga apa adanya orang mungkin mengira bahwa dengan banyaknya kata yang diucapkan maka kuasanya menjadi besar doa itu tidak rumit kok dan tidak harus berteli-teli sebelum kita mengutarakannya ayat yang ke-8 doa-doa yang dikabulkan adalah kebaikan dan kasih karuni Allah yang dinyatakan kepada kita yang terpenting adalah bagaimana kita memiliki relasi dengan Allah bukan formulasi dan tradaksi doa itu yang menentukan bukanlah apa dan bagaimana kita mempraktekan doa melainkan kepada siapa doa-doa itu kita panjatkan tentu kepada Allah maka mari kita jalin relasi kita dengan Tuhan karena sebenarnya Tuhan tahu apa yang kita minta dan yang kita butuhkan kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita amin kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih hari ini engkau mengingatkan kami bahwa engkau tahu apa yang kami butuhkan dalam kehidupan kami maka daripada itu ya Bapak kami menyerahkan hidup kami biarlah hidup kami ini Tuhan senantiasa selaras dan seturut dengan gendakmu tolonglah kami agar hidup kami juga jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati